Beacukai Teluk Nibung melakukan pemusnahan barang impor ilegal berupa pakaian bekas, sepatu, dan barang lainnya senilai Rp43 miliar. Permusnahan barang ilegal ini dilakukan dengan cara dibakar. Sedikitnya 1027 karung pakaian bekas dimusnahkan setelah berkekuatan hukum tetap dari pengadilan. Pakaian bekas dan sepatu impor serta barang lainnya dimusnahkan dengan cara dibakar agar tidak dapat didaur ulang kembali. Pemusnahan barang bukti ini merupakan bentuk hasil penindakan pada tahun 2021 sampai dengan 2022 yang lalu. Pernah kita akan memusnahkan 1027 bal pakaian bekas dan hari ini kita akan memusnahkan juga sepatu, sepatu, sepatu banyak 50 bal dan barang-barang lainnya. Dengan cara apa pemusnahannya? Kita memusnahkan dengan dibakar. Kerugiannya berapa, Pak? Ada kerugian negara Rp306 jutaan, ditambah kerugian yang tidak bisa kita nilai ya. Kalau untuk nilai barangnya sekitar Rp4,3 miliar. Sementara itu, pemusnahan barang bukti ini tentunya sudah berkekuatan hukum dan bukti keseriusan Beacukai Teluk Dibung dalam menindak barang-barang ilegal yang masuk ke Indonesia. Dari Tanjung Balai, Sumatera Utara, Ilham Syah, kontributor Nusantara TV, melaporkan. Terima kasih.